Hai hari ini saya akan masak mie goreng spageti Tonton sampai selesai ya Disini saya menggunakan 4 bahan saja Ada bawang bombay Ada 1 butir telur ayam Ada juga keju parut Dan saya tambahkan irisan cabai merah Kalau mau pedas tambah lagi cabainya silahkan bun Langkah pertama Saya goreng telur cobloknya dulu ya bun Karena saya lebih suka telurnya dipisah dengan mie Untuk selanjutnya Saya rebus mie terlebih dahulu Disini rebusnya jangan sampai terlalu matang ya bun Karena nanti akan lembek Kemudian Bawang bombaynya saya goreng dulu Sampai wangi Dan warnanya berubah Agak kekuningan Lalu saya masukkan irisan cabai merah Yang suka pedas Boleh ditambah cabai rawit Ataupun saus salmonnya ya Disesuaikan selera saja Kemudian saya tambahkan setengah gelas air matang Agar nanti bumbunya bisa meresap Disini saya masukkan bumbu Kemudian saya masukkan mie yang sudah direbus tadi dan ditiriskan tadi Lalu saya aduk sampai bumbunya merata dan meresap Disini mie nya sudah saya pindahkan ke dalam mirin Dan langsung saya campur dengan sambal mie nya Saya lebih suka sambalnya ini dicampur ke dalam mie di atas piring Tanpa ikut dimasak Terima kasih telah menonton! Lalu saya taburkan bubuk daging di atasnya Terakhir saya taburkan keju parut di atas telur Dan mie nya Mie nya sudah matang dan siap disantar Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!